Intro Selasa 7 November 2023, Dialog Hai Bali Ken Ken di RRI Singaraja menghadirkan Manggale Utama Pakis atau Paiketan Krama Istri MDA Bali, Nyonya Putri Koster dan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPD Bali Agus Astapel bertema pelestarian waster atau tenun asli Bali. Nyonya Putri Koster mengajak masyarakat Bali untuk bersama melestarikan kain tenun asli Bali agar kain Bali tidak punah. Belakangan, fenomena serbuan kain perinan dari luar Bali banyak di pasaran dan demi kepentingan praktis serta pragmatis, sebagian masyarakat lebih memilih menggunakan kain hasil perinan. Padahal dengan menggunakan wasterah Bali akan turut serta menjaga dan melestarikan kain tenun Bali dan secara ekonomi berdampak positif bagi pengerajin Bali. Hal ini tidak henti-hentinya disuarakan Nyonya Putri Koster karena jika tidak kita sebagai kerama Bali yang melestarikan siapa lagi. Kebijakan Gubernur Wayan Koster melalui surat edaran penggunaan tenun asli Bali sangat bermanfaat bagi pelestarian kekayaan budaya Bali. Ketua KPD Bali Agus Ahtapo menyatakan dialog ini merupakan sinergitas KPD Bali dengan Pakis Bali dalam melaksanakan peran mengedukasi masyarakat sesuai tupoksi lembaga penyiaran yakni peran informasi, pendidikan, hiburan, kontrol, dan perekat sosial. KPD Bali selalu bersinergi dengan stakeholder dalam menyukseskan program pemerintah Provinsi Bali. Terima kasih juga kepada Bapak Ketua KPID diberikan kesempatan untuk bisa mensosialisasikan. Pertama sosialisasi penting supaya masyarakat ngah dulu. Oh ada fenomena seperti Niki. Nah lalu seperti yang disarankan oleh Bapak, ada nggak caranya? Pertama itu untuk melestarikan. Kalau melestarikan, coba kita belajar dari daerah-daerah yang sampai sekarang kain tenunnya masih ada. Nah satu contoh adalah desa adat tenganan pegeringsingan. Kenapa tenunnya ada? Karena mereka tetap memakai sehingga penenun tetap menenun. Terlebih-lebih pemakaiannya diperluas. Jadi tidak hanya di lingkungan desa adat tenangnya. Nah jadi menurut Titian, karena kita berbicara wilayah adat Niki, sebaiknya memang kita bercermin, kita meniru apa yang pola-pola yang dilakukan oleh desa tenganan pegeringsingan. Bahwa kalau di seluruh Bali, desa adat yang mempunyai awik-awik atau perarem, masukkan dia di dalam perarem atau awik-awik, bahwa masyarakat adat Ritat Kale Wenten yaknya itu wajib memakai kain adat buatannya sendiri. Dalam artian, kalau di desa itu tidak ada, adakah di kecamatannya? Kalau di kecamatannya tidak ada, adakah di kabupatennya? Kalau di kabupatennya tidak ada, adakah di provinsinya? Jadi kalau itu masuk ke perarem, Titian yakin itu pasti lestari, karena akan dipakai terus. Hari ini KPID dengan Pakis Bali memang sedang berkolaborasi, bersinergi, untuk bersama-sama menyiarkan informasi-informasi yang berkaitan dengan program-program pemberdayaan masyarakat, termasuk dalam hal ini adalah Pakis Bali, bagaimana tentang keuptarian Wastra Bali. Jadi bagaimana masyarakat akan mendapatkan informasi, bagaimana kita menjaga hak-hak yang tradisional Bali, terutama terkait dengan Wastra ini. Dengan demikian, kita menjadi paham, menjadi teredukasi, mana yang harus kita lakukan, mana yang baik, dan mana yang asli, mana yang sesungguhnya bisa merusak dari kebudayaan kita. Terima kasih kepada Ibu Putri Koster selaku menangkal utama Pakis Bali. Mudah-mudahan kita terus melakukan pencerahan kepada masyarakat, dan bersinergi terus dengan KPID Bali. Baik, terima kasih atas penunjungannya Bunda Putri Swasini Koster dan Ketua KPID Bali, Bapak Agus Astave, terkait kedatangannya ke RRI Singaraja, bagaimana memberikan edukasi dan sosialisasi untuk kita bisa menjaga, melestarikan, dan juga kita sebagai warga Bali harus tahu ya, mana yang namanya temun endek asli Bali, jangan sampai kita terpengaruh dengan adanya produk-produk luar yang bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Bali ini, terutama. Ya, pastinya terima kasih atas kunjungannya ke RRI Singaraja. Indonesia, KPI, KPI, penyihatan dan dengar penginsa hati.